Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Kepala Dinas Kesehatan 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 Kese Nanti itu 3 juta saja. Dengan jumlah harian seperti itu ya, prevalensinya memang tinggi sekali. Jadi kita urutan kedua dari DKI. Padilah Manteruna juga meminta agar masyarakat untuk tetap menerapkan 5M guna memutus mata rantai COVID-19. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan itu melalui dina kesehatan itu selain peningkatan 3T, 5M dan vaksinasi. Yaitu pengambilan spesimen yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan full genome sequencing, yang merupakan suatu pemeriksaan untuk melihat varian-variannya dari COVID-19 ini. Tentunya kita itu mengambilnya pada saat swed, itu dikirim ke Jakarta. Karena hanya lead bank pusat yang bisa memeriksa varian baru ini. Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong yang dapat memperkeruh situasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!